Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin aku lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 99, bagian pertama, Rena, yang duduk di bangku kelas mejanya sendiri, setelah mengetahui isi tulisan yang ada di dalam bingkisan itu, hatinya langsung menjadi tergetar secara tiba-tiba. Lalu, ia palingkan wajahnya, melihat kembali ke arah pintu yang ada di depannya, berharap bisa melihat sesuatu lagi. Namun, yang ada di hadapannya, hanya pandangan yang kosong. Jejak yang tertinggal, hanyalah sepi dan sunyi. Mungkin saja, di harapannya saat ini, ia ingin sekali, berucap rasa terima kasih. Atau ada hal lain, di benaknya tersendiri, angin pagi yang masih terasa, setelah semalam hujan begitu derasnya, Rena yang sendiri, masih tak percaya. Jika sebuah HP, yang dijualnya kemarin, kini, kembali ke tangannya, awan di langit, belum terlihat nampaknya, matahari pagi pun demikian. Seorang pria yang datang tiba-tiba, menjadi tanya yang begitu dalam, Rena semakin tak mengerti, padahal kemarin, kameranya tak ingin diganti. Sejak itu ia menaruh tanya, siapakah sebenarnya, cowok dibalik kejadian tersebut, hingga waktupun, mulai berganti. Dari yang sepi, kini, satu persatu temannya, mulai berdatangan, kelas pun menjadi penuh, pelajaran akan segera dimulai. Sejak saat itu, laki-laki yang ada di kelas lain, yang belum diketahui namanya, menjadi tanya tersendiri, di hatinya, langit-langit di atas kelas. Nampak lain dari biasanya, Rena menjadi tak fokus belajarnya, pandangannya lebih banyak menatap, apa yang ada, di sudut depan atasnya, hingga hari terlewati, di rumahnya sendiri, ia menjadi lain lagi. Tak biasanya, yang dibaca, hanya secarik kertas kecil itu. Waktu pun berganti, tak terasa, tiga hari berlalu, Kenshin dan Rena, tak juga bertemu, sampai pada saatnya, akan menginjak di bulan ke-8, di mana di setiap sekolahan, biasanya, membuat acara, tak berapa lama kemudian, hari yang ditunggu pun datang. Saat itu, sudah ditentukan, tiga nama hari, yang akan rehat di semua mata pelajaran, yang artinya, libur berturut-turut, selama tiga hari penuh, namun, masih tetap masuk sekolah. Di hari yang ditentukan itu, pelajaran pun, ditiadakan, tepat pada waktu itu, di hari selasa, suasana begitu ramai, sana-sini terdengar suara, kesibukan ada di mana-mana, tentunya, di sekitar lokasi sekolah. Ada yang memasak, ada yang menari, ada yang bernyanyi, semuanya serba gembira, menikmati, tawa dan canda, terdengar pula, sorak-sorai, gegap gempita, menghias ramai, di hampir semua perlombaan itu, termasuk Rena dan teman-temannya, yang juga ikut pula. Mereka pun sama dengan yang lainnya, terlihat sekali bahagia, namun, hal yang lain, bisa saja terjadi, tak seperti pada umumnya, diselah keceriaan, dan kebahagiaan itu, ternyata, ada satu pemandangan lain, yang tak biasa untuk dipandang, diceritakan, dari atas lantai dua, Rena dan temannya yang sedang melihat, perlombaan tenis meja, antarkelas di lapangan tengah. Ia begitu, menikmati suasana yang ada, tak luput pula, mereka pun, bersorak-sorai, memberikan semangat, ke temannya, namun, diselah cerianya hal itu, tiba-tiba, pandangan Rena, tak sengaja, teralihkan, ke sebuah sudut kolong kecil, yang ada di belakang musola, samar-samar, ia melihat seorang pria, lagi duduk sendiri, dari lantai atas itu, si Rena pun memperhatikan, sambil ia melihat, jalannya perlombaan, yang ada di bawah, 10 menit pun, berlalu, pria itu, tak juga meninggalkan tempatnya, hingga, hampir setengah jam lebih, ia masih berada di tempat sepi itu, dengan sebelah tangan, yang memegang sebuah buku, Rena yang melihat dari jauh, Ia kemudian menyimpan tanya, siapakah dia itu ya, kok kagak ikut perlombaan, bareng teman-teman, bisik hatinya, suara-suara, yang terdengar, masih begitu ramai, keheningan, hampir tak nampak lagi, di tempat ini, sedikit-sedikit si Rena ini, masih memperhatikan, seorang pria, yang berada jauh di tempat tersebut, Waktu pun berjalan, arah lintasannya, hampir tak bisa dipastikan, Rena yang bersama temannya pun, meninggalkan tempat itu, lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya, terima kasih Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya Jangan lupa like, share, dan tekan notifikasinya Jangan lupa like, share, dan tekan notifikasinya